Pemirsa penelitian tentang pengobatan COVID-19 kembali memunculkan titik terang. Ilmuwan di Inggris menyebut obat steroid berdosis rendah dexamethasone mampu menyelamatkan nyawa pasien dengan gejala yang parah. Tim ilmuwan di Universitas Oxford Inggris menyatakan dexamethasone dapat menyelamatkan nyawa pasien COVID-19 dengan gejala parah. Dexamethasone, obat steroid berdosis rendah yang relatif murah dan beredar luas disebut sebagai terobosan besar dalam pencarian obat COVID-19. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut temuan ini sebagai prestasi ilmiah yang luar biasa. Ia memastikan ketersediaan obat termasuk sebagai antisipasi jika terjadi pandemi gelombang kedua. Ia memastikan kesehatan obat seperti dexamethasone, idea dan mungkin Anda bisa menggabungkannya dengan lain-lain. Ia melihat kesehatan terlebih dahulu, yang mungkin saya sedang menakjubkan. Ia melihat kesehatan terlebih dahulu, dan harapnya ada kesehatan terlebih dahulu yang bisa membuat perbedaan, kesehatan terlebih dahulu, yang bisa membuat perbedaan besar dengan kesehatan terlebih dahulu. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengapresiasi hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dexamethasone terhadap penderita COVID-19. Ia memastikan kesehatan terlebih dahulu. Dexamethasone telah digunakan sejak awal tahun 60-an untuk mengobati berbagai penyakit yang berhubungan dengan inflamasi dan kekebalan, seperti reumatoid, artritis, asma, dan beberapa jenis kanker. Harga yang relatif murah dan peredarannya yang bebas dalam jumlah besar membuat obat ini diharapkan dapat menjadi solusi penanggulangan pasien COVID-19 di negara-negara miskin. Terima kasih telah menonton!